Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietkalori.co.id Di video kali ini saya akan membahas tentang diet yang membebaskan diri mereka dari kandungan gluten Jadi sekarang berkembang dan banyak sekali makanan-makanan yang mengklaim gluten free Bebas dari gluten yang diyakini bagi sebagian orang mampu untuk membantu proses penurunan berat badan Apakah hal tersebut bisa benar-benar dibuktikan? Apakah hal itu memang benar-benar terjadi? Jadi bisa dipertanggungjawabkan klaim tersebut yang berkaitan dengan menurunkan berat badan dengan makanan-makanan yang gluten free Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, gluten sendiri itu sebenarnya adalah jenis protein Salah satu jenis protein, jadi dia ada semacam senyawa yang disebut sebagai gluten ini Biasanya banyak sekali terkandung di dalam produk-produk olahan yang berbahan dasar gandum Terus kemudian jelai, jelai tidak terlalu familiar di Indonesia Sebenarnya ada tapioca, tepung-tepungan, pati itu banyak yang mengandung gluten Pokoknya dia merupakan satu jenis protein yang ketika kita tambahkan air Gluten ini akan membentuk seperti sebuah lem Seperti sebuah senyawa yang membuat agak sedikit terasa lengket Terus kemudian kenyal, nah itu salah satu struktur yang menjadikan itu semua Salah satunya adalah gluten Seperti itu Nah gluten ya, bagi sebagian orang ya Personesnya sangat kecil sebenarnya Memang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi Jadi ada beberapa penyakit yang Atau mungkin karena faktor genetik Mereka tidak bisa mencerna gluten ini Jadi membuat pencernaan mereka terganggu ketika mengkonsumsi gluten ini Terus kemudian ada beberapa orang juga ketika mengkonsumsi gluten ini Akan melemahkan sistem imun yang mereka miliki Terus kemudian ada juga orang yang memang memiliki alergi Sifat alergic Ketika gluten masuk ke dalam tubuh mereka Maka akan terjadi alergi yang Alerginya muncul dalam berbagai macam simptom Atau gejala Jadi gejalanya bisa macam-macam Ada yang gatal-gatal di kulit Ada yang mual muntah Dan banyak sekali berkaitan dengan alergi ini Dan beberapa penyakit misalnya seliak Ada penyakit seliak Silahkan kalian browsing tentang penyakit tersebut Itu juga sangat tidak direkomendasikan Mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gluten Karena akan menimbulkan gejala-gejala yang Notabene akan membuat tubuh mereka sakit Seperti itu Nah kalau untuk program diet sendiri Ketika kita menghindari Makanan-makanan yang mengandung gluten Di Indonesia Kebanyakan memang banyak sekali makanan-makanan yang mengandung gluten Dari tepung-tepungan, roti, pasta, nasi pun mengandung gluten juga Jadi sumber karbohidrat di Indonesia itu banyak sekali Yang memang mengandung gluten Jadi kita akan lari ke sumber karbohidrat lain Yang dimana sayuran Atau mungkin ke makanan-makanan lain yang gluten free Daging, buah Yang secara otomatis juga akan menurunkan jumlah kalori Yang masuk ke dalam tubuh kita Jadi sebetulnya tidak Banyak sekali orang yang berhasil Menurunkan berat badan ketika mereka menerapkan pola diet gluten free Itu tidak serta-merta Karena Gluten ini atau zat-zat yang tidak mengandung gluten ini Katakanlah membantu menurunkan berat badan Atau membakar lemak dalam tubuh Tidak seperti itu Tetapi cara kerjanya adalah lebih kepada memang Makanan-makanan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari itu Dengan berbagai macam kandungan tepung-tepungan, roti Dan bahan-bahan gandum gitu ya Yang berbahan bakar Berbahan baku Berbahan dasar gandum Itu banyak sekali Jadi kita bisa mengurangi Katakanlah Porsi makan kita Tanpa kita sadari Karena kita menghindari gluten Jadi Untuk orang-orang yang sebetulnya Tidak mengalami masalah Dengan gluten ini Mereka tidak bermasalah ketika gluten ini dikonsumsi Tidak ada alerjik Tidak ada sesuatu yang terus kemudian Mengganggu sistem pencernaan Terus kemudian Menimbulkan efek samping Di dalam tubuh kita Menimbulkan Ada yang sampai gejala anemia Mual-muntah Diare Ada yang sampai Merusakin raja jantung Dan sebagainya Nah kalau tidak ada kendala-kendala semacam Seperti itu Kita tidak perlu Terus kemudian mencari Makanan yang gluten free Karena banyak sekali Sebetulnya Makanan-makanan yang mengandung gluten Notamine Dia mengandung nutrisi yang cukup penting Di dalam tubuh kita Banyak makanan-makanan yang mengandung vitamin B Vitamin B6 Vitamin B12 Itu punya kandungan gluten yang tinggi Dan ketika kita Menghindari makanan-makanan itu Maka vitamin B Yang sangat berperan penting Terhadap Sistem imun Terhadap Mekanisme tubuh kita Sel darah merah Dan sebagainya Boleh dibaca-baca sendiri Berkaitan dengan vitamin B Vitamin B tersebut Bahkan berkaitan dengan persendian kita Itu sangat arat kaitannya Nah ketika kita Menghindari gluten tadi Padahal kita Bisa mencerna gluten ini dengan baik Juga mengorbankan tadi ya Kandungan Mikronutrian ya Nutrisi Gizi Mikro Yang ada di dalam Makanan-makanan yang mengandung gluten tadi Vitamin B tadi Akan sangat sayang Seperti itu Jadi sekali lagi Bukan karena gluten Kalian Gemuk Bukan karena gluten Kalian susah Untuk menurunkan berat badan Tetapi Karena jumlah kalori Secara keseluruhan Seperti itu Dan bahkan Kalau misalnya Kalian mengkonsumsi Makanan-makanan yang gluten free Banyak sekali Sekarang ada Makanan-makanan Bahkan Sebetulnya Secara kalori itu tinggi Saya pernah menemui potato chip Kentang goreng Yang dalam bentuk chip Kripik Tertera di situ Gluten free Tetapi Karena dia digoreng Dia mengandung minyak Dia mengandung lemak Otomatis kalorinya akan tinggi Dan ketika kalian Misalnya katakanlah Bentang-bentang Gluten free Terus kemudian Mengkonsumsi dengan banyak Sementara jumlah kalorinya Tinggi Ya kalian akan Naik berat badannya Atau akan sulit Untuk menurunkan Berat badan Jadi Semua Berpulang Ke jumlah Kalori Yang terkandung Di dalam makanan Yang kita makan Secara keseluruhan Tanpa peduli Apakah dia gluten free Ataukah mengandung gluten Ataukah Tinggi gluten Dan sebagainya Seperti itu Jadi Kalian gak harus Membebaskan diri kalian Atau menghindari Kandungan gluten ini Selama Kalian Tidak punya Masalah Berkaitan Dengan sistem Pencerahan Yang tidak bisa Mentolerin gluten Atau mungkin Kalian memang punya Alergi Terhadap gluten Jadi kalau Tidak ada Hal-hal Semacam Seperti itu Boleh-boleh saja Dan Kalian tetap Berada di dalam Batas Pola kebutuhan Atau batas Jumlah kalori Yang dibutuhkan Oleh tubuh Kalian Untuk Ya menjalani Aktivitas Kalian Sehari-hari Seperti itu Jadi Tidak ada alasan Atau tidak ada Jurnal yang Menunjukkan Tentang Ketika kita Makan Makanan yang Bebas gluten Ini mampu Menurunkan Berat badan Ya jadi Memang banyak Orang yang Menjalani Program diet Gluten free Dan berhasil Menurunkan berat badan Tetapi Seperti saya bilang Tadi Yang sebenarnya Terjadi Memang Ketika mereka Memutuskan Untuk Gluten free Memilih Makanan yang Bebas gluten Secara Tanpa mereka Sadari Mereka sudah Mengurangi Jumlah kalori Yang masuk Ke dalam Tubuh mereka Karena Banyak sekali Makanan di sekitar Kita Yang Notabene Mengandung Gluten Atau Tinggi Kandungan Atau Senyawa Gluten Di dalam Makanan tersebut Yang Akhirnya Secara otomatis Kita Mengurangi Makanan Yang Kita Makan Mengurangi Jumlah kalori Yang masuk Ke dalam Tubuh kita Dan Hasilnya Adalah Berat badan Kita Turun Seperti itu Itulah yang Sebenarnya Terjadi Berkaitan Dengan Gluten Free Ini Oke ya Jadi Sekali lagi Gluten ini Senyawa Yang memang Terkandung Di dalam Beberapa Jenis Makanan Terutama Makanan Makanan Yang sifatnya Mengandung Pati Dia seperti Kayak Lem Semacam Seperti itu Dan Itu Bisa Bagi orang Yang memiliki Pencernaan yang normal Yang tidak Bermasalah Itu bisa Untuk Mengkonsumsi Gluten itu Sudah Ribuan Tahun Sudah dari dulu Yang kita juga Mengkonsumsi Pati Semacam Seperti itu Gandum Dan sebagainya Tidak ada masalah Selama memang Secara genetik Dan secara Tubuh kita Bisa mengkonsumsinya Kalau kasus tertentu Yang dialami oleh Orang-orang Yang jumlahnya Sedikit sekali Yang memang Alergi Dan sebagainya Kita harus Menghindarinya Tapi kalau tidak Kalau kita Bisa mentolerin Gluten itu Sistem pencernaan kita Menerimanya dengan baik Ya tidak ada alasan Untuk Terus kemudian Menjalani program Diet gluten free Seperti itu Jadi Makanan-makanan Yang mengandung gluten Itu ternyata Juga mengandung Nutrisi yang dibutuhkan Oleh tubuh Oke Saya rasa itu Untuk video kali ini Jangan lupa Like, comment, and share Subscribe juga Bagi yang belum subscribe Dan follow Sosial BD kami Yang ada di bawah ini Ada podcast di Spotify Ada Instagram Ada Facebook Dan sampai bertemu kembali Dengan saya Rwineka Dari Dietkalori Dotco Dotid Dan sampai bertemu kembali